Jadi kita itu seperti ini Oke Tuh So, halo teman-teman semuanya Salam ceria dari Austria Ketemu lagi dengan saya Indra Leimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria Kali ini Masih di ruang kerja saya Nah, apa yang mau kita omongin Saya mau Berbicara soal Tips seputar Dapur ya teman-teman Jadi tips putar dapur saya Kali ini adalah Bagaimana cara memotong Bawang merah dan bawang putih Secara aman ya teman-teman Karena saya lihat Banyak teman-teman vlogger lain Yang masak atau gimana gitu Tapi saat motong sayur Saat motong Bawang merah atau bawang putih Itu sangat Kelihatannya sangat berbahaya Seperti itu ya teman-teman Jadi saya disini Mau mencontohkan Biar Kita itu amannya Gimana gitu Di dapur ya Maksudnya Saat potong Memotong Sayur dan Bumbu Seperti itu ya Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe ya Bagi yang baru bergabung Dan jangan lupa Bunyikan tombol loncengnya Oke Sekarang kita mulai Tipsnya Oke So begini caranya teman-teman ya Tangan Jangan seperti ini ya teman-teman Kalau kalian mau Potong Ini Anjen Berambang Berambang ya Jadi tangan kalian itu Jangan seperti ini Karena akan berbahaya Akan memotong Jari anda ya Karena ini Kalau kepotong Akan sangat sensitif Disini tidak ada tulang Jadi kalau terpotong Langsung Putus ya teman-teman Jadi Sebaiknya Anda itu Kalau memotong itu Di Tangannya diginikan ya Jadi kita itu Seperti ini Oke Tuh Jadi ini lebih aman ya Terus Seperti ini ya Jangan angkat Pesonya terlalu Terlalu tinggi ya Teman-teman Tuh Seperti ini Oke Tuh Jadi Aman ya Kita tidak akan Terpotong Tetapi kalau anda Seperti ini Akan sangat Mudah sekali Untuk jari-jari anda Terpotong Oke ibu-ibu Jadi Kadang kita itu Di dapur Memang sudah Menjadi Pekerjaan kita Tetapi Ini sangat penting Ibu-ibu Terus Ini kalau kita Mau memotong Bawang putih Kita memencincang Bawang putih Kita potong Pangkalnya yang keras ini Seperti ini Sama Kita harus ini Ya Biar aman Seperti ini Terus Kita memencincang Jangan dikupas itu terlalu lama ya Jadi kita Gebrek aja Seperti ini Tuh Dan Lihatlah Gampang kan Tuh Terus mencincangnya juga Harus berhati-hati Seperti saya tadi ya Yang tadi ya Seperti ini Tuh Jangan terlalu tinggi Oke Seperti ini Dan kalau sudah Seperti ini Mau mencincang Lebih lembut lagi Caranya Seperti ini ya Seperti ini Jadi Ini aman Buat ibu-ibu ya Bisa juga Dikasih Kalau punya Anak perempuan Gitu ya Biar mereka belajar Biar tidak berbahaya Di dapur Gitu Jadi walaupun Anak-anak Yang Yang Masih muda Gitu Bisa masuk Dapur ya Tapi ya Caranya harus Aman Oke Jadi Itu Cepat Hasilnya Dan Tidak berbahaya Ya teman-teman Itu tadi caranya ya Teman-teman Jadi Kalau Memotong Bawang Putih Atau Bawang merah Atau sayuran Yang lainnya ya Misalnya Kentang Wortel Seperti itu ya Kita cuma Memakai Pesau Mungkin ya Kita tidak memakai Alat yang lain Seperti itu Caranya itu Jangan letakkan Jari Anda Seperti ini ya Teman-teman Seperti saya Bikin video yang tadi Contohnya ya Itu sangat Berbahaya Karena disini itu Tidak bertulang Teman-teman Ini Ini tulang Yang paling Akhir ya Bisa dibilang ya Jadi Kalaupun ada tulangnya Itu lunak Jadi Kalau kalian Kepotong ya Langsung Ke bawah ya Nah Caranya itu Seperti ini Ini Karena apa Karena ini tulang keras ya Teman-teman Dan kita Seperti kayak Pesau itu Buat Gimana ya Buat Mengatur Agar Memotongnya itu Rutin gitu Atau Mengikuti Irama Mengikuti Irama ya Karena kita ada Patokan Di Ini Di tulang keras ini ya Jadi gini Dan jangan Angkat Pesaunya itu Terlalu tinggi Karena kalau terlalu tinggi Juga kepotong ya Teman-teman Jadi Sebaiknya Diangkat Tidak terlalu tinggi Dan dengan Cara seperti ini Saya bisa Memotong sangat cepat ya Teman-teman Saya bisa memotong Misalnya Lima Lima bawang bombay Lima bawang bombay Saya bisa motong Kurang dari Tiga menit Saya bisa motong ya Teman-teman Dengan cara itu ya Cepat sekali Bahkan Dua menit juga Sudah selesai ya Lima bawang bombay Bisa loh teman-teman Dengan cara itu Dan tidak berbahaya ya Jadi Kita itu Di dapur itu Sebaiknya ya Melakukan hal Seperti memasak Seperti itu ya Jangan membahayakan Diri sendiri ya Saya itu Karena Dulu saya juru Masak ya Teman-teman Jadi Kalau Kerjaan saya kan Tiap hari masak ya Otomatis Kalau tidak tahu Cara-cara Seperti ini Yang aman Seperti ini Akan sangat berbahaya Sekali ya Dan Makanya saya berbagi Pada teman-teman Semuanya Ibu-ibu semuanya Masak Kalau mengiris-iris itu Yaitu tadi Jarinya seperti ini Jangan ya teman-teman Saya ini Ngasih informasi itu Buat Buat Safety Keselamatan aja ya Karena dulu Saya juga Tidak tahu ya Makanya saya Sekarang tahu Jadi Mengajarkan untuk Ibu-ibu yang lain Seperti itu ya Karena Saya dulu Belum tahu Jadi Sering saya Kepotong itu Bagian sini Teman-teman Itu sering Jadi tangan saya itu Pasti ada luka Dalam itu sering ya Dulu ya Tapi Setelah ada Cara-cara Seperti itu Yang aman ya Jadi saya praktekkan Dan Ini Buat Juru masak Di Di mana saja ya Seperti Mereka Kalau sekolah Masak Sekolah apa Itu memang Diajarkan Seperti ini ya Cuman kalau di Indonesia Kan kita Tidak tahu Kita kan Kita kan Ya pokoknya Potong-potong lah Seperti itu Jadi Semoga Tip saya ini Bermanfaat ya Teman-teman Jadi Saya Itu Benar-benar ngeri Kalau melihat mereka itu Pas lagi potong Apalagi di video ya Potong sayur Terus seperti ini Megangnya Ngeri saya Tidak Tidak itu Gimana gitu loh Agak Agak Ser-ser Ser-ser Seperti itu ya Jadi Lain kali Motongnya itu Yang aman Itu seperti Yang saya Praktikan tadi ya Teman-teman Dan di jamin Kalian akan Motong Secara Cepat Sekali ya Teman-teman Jadi Tidak bakalan Tidak Tidak bakalan Lama ya Motongnya cepat Sekali Tapi Yaitu tadi Jangan Angkat pisau Juga terlalu tinggi Karena pisau Terlalu tinggi Itu juga akan Berbahaya Dan potongan kita Otomatis Tidak Rata Jadi kalau kita Motongnya Tidak terlalu tinggi Gitu Motongnya Itu Akan Seperti ini Tuh Ukurannya Hampir sama Tipis-tipis Tuh Tuh Tipis-tipis Kayak mesin aja Yang motong Padahal ini saya Yang motong ya Itu saya sih Belum terlalu profi Kalau soal motong-motong Karena di Indonesia Ya seperti saya bilang Tadi kan motongnya Seperti ini ya Agak was-was gitu ya Tapi karena saya Sudah sering Sudah lama Jadi juru masak ya Walaupun Kadang itu Masih terbawa Sama yang Kultur dari Indonesia Gitu Saya Bisanya Yaitu Kalau 5 bawang bombay Saya bisa 2 menit ya Tapi kalau yang Sudah profi Benar-benar profi Memang dari Dari mudanya Sekolahnya Seperti itu Itu akan sangat mudah Paling 5 5 bawang bombay Bisa itu 1 menit Seperti itu ya Oke Silahkan dipraktekkan Yang aman Oke Terima kasih Maturnuan Piling dan Saatnya saya Masak Gule Buat Suami saya Tapi gak saya video ya Teman-teman Karena sudah ada Resep gule saya Di mana ya Trus Dadah Terima kasih.